Ya, selamat hari Disabilitas Internasional ya bagi saudara-saudara kita yang tentunya sekarang kita juga sama-sama tahu ya begitu banyak mimpi-mimpi yang bisa dicapai oleh teman-teman kita tersebut. Kemarin kita hadirkan rahmat ya, desainer yang sudah bisa membuat desain yang sangat luar biasa. Betul, jadi ya mereka punya bakat lah ya, punya kelebihan yang masing-masing. Kita tidak perlu melihat kekurangan yang ada pada diri ataupun fisik mereka. Dan yang paling menariknya nih Prab, di Hari Disabilitas Internasional tahun ini, Kementerian Sosial merilis kartu tanda penyanyi disabilitas. Nah, nanti setiap kartunya itu bisa ditunjukkan. Transjakarta bisa gratis, katanya tinggal realisasinya aja kan. Terus nanti katanya akan ada diskon khusus untuk penyanyi disabilitas, utamanya di beberapa retail. Jadi ya memberikan keleluasan untuk mereka. Bagus lah ya, kita dukung upaya-upaya seperti itu lah pemirsa ya. Nah, Hari Disabilitas Internasional ini juga mengingatkan kita akan berbagai upaya yang dilakukan kelompok disabilitas untuk mendobrak segala keterbatasan. Ya, salah satu yang dilakukan kelompok distra budaya asal Yogyakarta, yang sudah 16 tahun terakhir setia melestarikan seni ketoprak. Meski mereka semua adalah tunanetra. Alunan tembang lesung Jumenggelung mengawali latihan ketoprak di kawasan Mangku Kusuman, Baciro, Golo Kusuman, Yogyakarta. Namun, seni ketoprak ini tidak biasa karena seluruh pemainnya adalah tunanetra. Mereka terbentuk pada 2002 lalu dengan nama tutra budaya. Pada 2013, mereka berganti nama menjadi distra budaya. Distra adalah singkatan dari disabilitas netra. Mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di Yogyakarta. Orang-orang yang normal sudah anu, kayaknya sudah menjauh atau nggak peduli sama tradisional di Yogyakarta ini. Seperti ketoprak, kerawatan wayang itu, kok semakin lama lagi semakin kayaknya semakin menghilang. Makanya, saya ada teman-teman mudah-mudahan memberi contoh dan memberi semangat bagi orang-orang yang normal. Kali ini, lakon yang dimainkan adalah Joko Wasis, seorang pemuda desa yang karena ketekunannya mampu mengobati sakitnya Putri Raja dan membawa kebahagiaan bagi seantero kerajaan. Di setiap lakon yang dimainkan, distra budaya selalu menyampaikan pesannya. Dari disabilitas itu sendiri, kan dilihat dari orang-orang awam itu tidak ada potensi atau tidak punya keahlian apapun. Nah, maka dari itu, dengan adanya suatu seni ini, mudah-mudahan bisa membuka kepada masyarakat, syukur bisa ada kebutuhan terhadap distra budaya. Lalu apa saja kendala yang dihadapi para pelaku ketoprak ini? Bagi saya, nggak ada kesulitan, Mas. Karena bagi saya itu karena yang terutama itu senang, terus kita mau berusaha. Nah, tapi di waktu kita itu dapat garapan, kamu harus perannya musik, yang penting kita suka dulu. Nanti kalau kita suka, pasti ada kemauan. Bagi anggota ketoprak distra budaya, berkesenian bukanlah sekedar hobi belakang. Mereka punya pesan kepada manusia yang dikaruniai tubuh sempurna untuk mendobrak berbagai sekat keterbatasan demi terus melestarikan budaya leluhur. Hendaon Setiawan, Yogyakarta Terima kasih. Terima kasih.